Nah dahulu jual beli itu tidak ada istilahnya pakai telpon tidak ada istilahnya pakai online tapi semuanya jual beli dilakukan secara tatap muka langsung ijab kobul itu dahulu tetapi sekarang ternyata jual beli online itu terjadi Nah bagaimana para ulama menyikapi mengenai jual beli online itu disamakan dengan jual beli di zaman dulu ada namanya dalam istilah fikih mu'amalah itu bayi ul-ghaib ala sifat Jadi bayi ul-ghaib ala sifat menjual suatu barang yang barang tersebut tidak dihadirkan pada majelis akad dan tidak disaksikan langsung sekalipun hadir dalam majelis akad Nah misalnya beli barang dalam kardus atau kotak yang hanya dijelaskan spesifikasinya melalui kata-kata Jadi di zaman dulu itu ada jual beli yang jual beli itu dilakukan tetapi barangnya itu hanya dijelaskan mengenai sifatnya saja Bahwa ini meja ukurannya berapa tingginya 20 cm tingginya 20 cm panjangnya 30 cm lebarnya 20 cm kayunya kayu Jadi papanya sebebal setengah cm ini direkatkan dengan paku lalu kemudian dibayar padahal barang itu masih ada di dalam kotak Maka ini namanya bayi ul-ghaib ala sifat menjual suatu barang yang tidak dihadirkan atau tidak disaksikan langsung sekalipun hadir dalam majelis Hanya dijelaskan melalui kata-kata maka jual beli ini disamakan dikiaskan dengan saat ini dengan jual beli online Karena barangnya hanya dijelaskan jika melalui telepon melalui kata-kata jika melalui online internet melalui foto Biasanya lihat fotonya atau lihat videonya Maka bapak dan saudara bagi saudara kita atau kita yang jual beli online maka pastikan menampilkan barang semirip mungkin dengan barang aslinya Jadi pakai kamera yang tidak perlu di filter Jadi apa adanya Jual beli online tapi di filter Kemudian juga didampingkan dengan sesuatu supaya orang itu juga berpikir ini besarnya berapa Jual beli bakso online bakso tusuk misalnya Maka sampingkanlah dengan sendok misalnya Oh ukurannya kecil ternyata Setengah sendok Atau ditaruh disitu barang yang biasa orang itu paham Jangan dikasih ketika baksonya kecil lalu kemudian dikasih sendok bayi Karena orang akan punya persepti bahwasannya baksonya gede Masuk ke sendok saja sendoknya penuh Sehingga orang berpikir baksonya ini gede Padahal baksonya kecil Maka kasih sendok yang gede lalu difoto Oh ukurannya kalau di sendok sekian Sehingga orang jelas mengenai masalah ukuran baksonya tersebut Sehingga tidak mengandung ghoror Baik Tidak mengandung tatlis atau adanya unsur penipuan Karena bisa saja Bahkan suatu saat Ini pernah terjadi Pengalaman pribadi Mau sama istri waktu itu Nyoba ada yang jual Oh tempatnya dekat ini dengan tempat kita Jual bakso tusuk Coba beli gitu kan online Disitu memang ada sendoknya betul Nah pikir kita kan Wah cukup besar nih Setengah sendok Nah setelah datang kecil-kecil itu kayak kerikil Kita tanya sama masnya Loh tadi di sendok setengah Oh itu mas dipotonya pakai sendok bayi Astagfirullah Meskipun dia tidak mengatakan ini sendok bayi Tetapi sesungguhnya dia telah mengesankan kepada Pembaca Seolah-olah itu Ukurannya besar Maka ini tidak boleh Baik Di dalam hal ini Bayu ul-Ghoib ala sifat Menjual sesuatu yang Tidak dihadirkan Atau tidak ada tempat disitu langsung Hanya menjelaskan sifatnya Itu pada prinsipnya Pernah terjadi pada Masa dahulu Atau sudah difatwakan oleh Para ulama Mengenai masalah jual beli barang Yang barang tersebut Tidak Ada Tetapi sifatnya dijelaskan secara jelas Sehingga ketika terjadi Ijab kogul Melalui telepon Maka Sesungguhnya itu juga bisa Sah dan terjadi Kalau dijelaskan sesuai dengan Apa adanya Tidak ada unsur Kebohongan disana Terima kasih